masih bersama brosarwani di sabang ini sambil ngopi pagi ya silahkan bro dituang-tuang dulu kopi ini disponsori oleh bos kopi oke kita lanjut di topik mengenai sejarah sabang yang si bos tahu seperti apa susah ya sini barangku aja yang buka yang aku tahu ya mengenai awal kemunculan sabang ini versi si bos aja yang masih tahu ya gimana Hai sabang jadi ada peneliti dari bukan peneliti tidak ada penjelajah dari Roma dari Roma Oke dia menemukan pulau ini sekitar detilnya aku lupa mungkin diantara tahun 14-15 ribu sekiannya ketika dia menjelajah di dunia dalam buku dalam tulisannya dia menulis Shabani Shabani kemudian di tahun di selama beraku atau Indonesia paduan antara Ibnu Batutah sama si ini karena Ibnu Batutah juga punya kontribusi terhadap penyebutan nama Sabang dalam bahasa Saban dalam bahasa sejarah kira-kira artinya apa Hai eh emas-emas Hai nge-rugi lanak pesantri dua ya itu berdasarkan ya aku baca di museum Oke berarti enggak rugi ke museum ya aku baca itulah kronologi mungkin jatuhnya kronologi hingga jadi menariknya itu hingga dari kerajaan Lamuri dia sudah punya eksistensi di sini dari kerajaan Lamuri sudah punya eksistensi kemudian sampai kerajaan Aceh Darussalam namun pada masa kerajaan Aceh Darussalam mereka ini Hai sambang ini menjadi daerah pangkalan untuk kapal-kapal laut tentara kerajaan Aceh Darussalam itu diantara tahun 17.000 segera Hai sebut tidak usahku Hai tuh jadi Hai ini masih menjadi hingga akhirnya di 1700 masuknya kolonial Belanda itu 1800-an nah Sabang ini masih menjadi sengketa sebenarnya ya artinya mungkin-mungkin karena dulu teknologi ya nggak bisa tetap teritorial itu di langsung di ini lo teritorial kami itu bos aku ada lihat gimana sore waktu jalan-jalan meriam di Hai tabang fair ya ada berapa enam atau tujuh pucuk meriam itu ini katanya peninggalan Hai ampupang bukan petugis atau Spanyol ini Hai kode itu ya Hai karena yang kemari itu banyak ya pasti dulu ini Soviet kerja sama-sama Hindia Belanda itu kerjasamanya disini artinya kalau si pos Belanda ada Roma misalnya jadi berarti Portugis juga pernah kemari masuk kemari sebelum Hindia Belanda sebelum Hindia Belanda kan jadi yang mengkomersilkan ini Hindia Belanda mereka buat dermaga jadi waktu itu mereka ngangkut batubara entah dari mana batubara itu ditumpuk dulu di sini sebelum akhirnya diboyong ke Belanda melalui kapal wihelmina nggak salah nama nama kapal tersebut itu dimulai dari tahun 1890-an sampai sampai Jepang masuklah 1942 jepang masuk kemarin 1942 1942 oke hai am Hai Belanda sempat menguasai enggak sabangnya sebagaimana maksudnya kalau Aceh itu dia menduduki tapi artinya berat dia untuk bisa menguasai Aceh betul maksudnya bahkan katanya kalau di seluruh wilayah Indonesia Aceh tidak bisa kekalahan atau gini kerugian terbesar Belanda itu di Aceh ya kan kalau sabang sendiri seperti apa kena pulau ya kalau sabang sendiri berhasil dimuduki bahkan berhasil mereka kuasai mereka bangun di sini rumah sakit mereka bangun di sini bangker mereka bangun di sini kelebuhan tapi terlepas dari ekosistem perang sabang ini justru dijadikan tempat bisnis oleh pemerintah India Belanda begitu bukan VLC ya pemerintah di sini juga Belanda artinya begini di sini itu semua transaksi baik itu rempah-rempah yang mungkin dijajah ya di Nusantara dibawa dulu kemari ditunggu sebelum akhirnya diangkut ke Hai nilai gitu oke berarti jalur perdagangannya Belanda itu Hai pelabuhan sabang pelabuhannya untuk keluarin barang dari dari Malaka enggak 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 Aceh lah Malaka kan eh Belanda itu kan menjajah seanteru ini ya Santara Malaka ya termasuk kedah perak dan sebagian sebagian kemudian Aceh Sumatera itu hampir hampir rampasan perang itu sebenarnya bukan rampasan perang juga karena memang fokus mereka itu terhadap rempah-rempah yang cuman seru fokus Belanda itu terhadap rempah VOC itu BUMN ya BUMN Hai Oke itu Belanda lalu kemudian bagaimana peralihannya dengan Jepang Jepang masuknya Jepang itu pada tanggal 12 Maret 1942 42 42 Oke jadi brutal kali memang Jepang Belanda di sini bangun rumah sakit bangun sekolah bangun pusat administrasi militer mereka kan Jepang bangun banker bangun mending Jepang bener-bener ingin menyediakan sabang ini pangkalan mereka karena target Jepang berikutnya adalah Asia Tenggara kan ekspansi ke Asia Tenggara Jepang menjadi pusat Sabang ini dijadikan Jepang waktu itu sebagai pusat pangkalan akatan Lord mereka namun nah khasnya pada tahun 1945 ya dia harus takut sama sekutu kan akhirnya pulang tinggal di sini beberapa sekarang kan kalau kita lihat Hai sisa-sisanya itu Hai kalau kita lihat mungkin saya dari Portugis dari Belanda dari Jepang Jepang Rancis Rusia Oke ini Soviet nah jejak-jejaknya itu Hai masih Hai gimana masih mudah ditemukan apakah itu terawat dengan baik terkelola cagar-cagar budayanya sehingga Hai apa Hai bisa menjadi wisata sejarah misalnya disini Hai gimana tuh gini Hai ada namanya Sabang Heretic Community wadah komunitasnya ada komunitas Sabang Heretic Community mereka tugasnya adalah mengumpulkan bukti-bukti sejarah bahwasannya Sabang ini pernah Hai jaya pada masanya Oke nah bukti-bukti itu rata-rata diperoleh dari koleksi pribadi termasuk salah salah satunya mungkin keturunan teku Abbas teku Abbas itu ulebala salah satu ulebala yang memang dipakai dulu sama Belanda itu ada rumahnya masih ada itu semua itu dibangun kita sudah tahun 19 ribuan mungkin udah 100 tahun lebih turma ya jadi beliau itu salah satu ulebala juga salah satu juga sebagai tengkulak Hai masa Hindia Belanda jadi beliau mengumpulkan rempah-rempah dari warga lokal diaku kemudian beliau jual ke Belanda Hai Jepang masuk tahun 1942 Hai beliau dipakai lagi Hai bukti-bukti sejarah itu termasuk bagaimana Uni Soviet waktu itu masuk kemari itu juga sebenarnya hasil dari kiriman dari kedutaan Rusia di Indonesia dikirim ke muslim ini loh kami masih ada itu bahkan pernah duta besar Rusia itu ngirim surat langsung kepada kepala muslim sama kami masih ada tapi nggak bisa kami berikan yang asli nih fotokopinya nah Hai kira-kira itu semua ini hati-hati cerita sejarah dan bukti-bukti sejarah bisa Hai seberapa bernilai bagi sabang ini sendiri Hai itu sudut pandang ya tapi bagi aku secara pribadi ya hai hai the treasure man oke itu permata ya itu harta karun yang memang Hai sangat amat bernilai kenapa itu identitas hai 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 jadi Hai kalau sejarah benda-benda perbakala akan semakin lama itu nilainya akan semakin tinggi ya dan prinsip barang-barang klasik juga seperti itu kan nah Hai seberapa perhatian misalnya Hai pemerintah menempatkan perhatiannya terhadap jejak sejarah tersebut benda-benda cagar budaya misalnya kalau kita lihat bangunan-bangunan ya ya kan benda-benda yang bersejarah itu jadi bagaimana perhatian pemerintah dan juga kesadaran masyarakatnya sendiri apakah itu sudah baik dan punya impact terhadap pariwisata misalnya di Sabang itu sendiri selain kita bicara wisata alamnya sendiri Hai kayak jauh dari kata-kata harapan Hai jauh dari kata-kata harapan gini punya museum tapi koleksinya itu mini itu salah satu bukti hatinya kurang apalagi sebenarnya museum ini dulunya setahu aku ya dari pelindung kemudian dialihkan ke BPKS tapi enggak ada ini Hai enggak ada satu pencapaian yang luar biasa kayaknya Bos selama berapa hari di sini kalau aku jalan-jalan ya di khususnya di seputaran kota kata-kata sabang ini sebetulnya museum kotanya iya artinya bukan satu gedung tapi kotanya museum banyak gedung-gedung yang punya nilai sejarah itu mungkin kayak sebuah sebelum tadi ini bekas rumah sakit Belanda kemudian nanti ini ada bekas bangunan Jepang misalnya ya kan tetapi bagaimana originalitasnya itu bisa dipertahankan misalnya Hai ya kan jika memang masih bisa berfungsi Oke difungsikan tapi tidak mengubah desainnya misalnya ya kan apalagi sampai merusak jadi mungkin Hai seperti itu kayaknya harusnya Hai bangunan-bangunan tertentu tersebut bagaimana originalitasnya itu bisa dipertahankan ya oleh pemerintah serta masyarakat sehingga memang Hai si kota ini sendiri kan Hai punya nilai jual yang tinggi misalnya kayak singkawang lah itu bilang singkawang di Kalimantan Barat ya dimana original Chinese Chinese building jadi apa perumahan-perumahan ide Cina kampung itu masih terlestarikan dengan baik disana ya kayak ada konsep ini kota-kota tua misalnya kan kalau kita lihat kota Sabang ini kan juga sebuah kecil ya kecil banget sederhananya kan kota atas kota bawah misalnya kan atau satu lagi Sabang Fair gitu kan Hai nah masih kurang orang yang berjalan kaki menikmati keindahan kotanya misalnya padahal fasilitas jalan kaki ada ya ya terus soal kita bilanglah sederhananya City Tour misalnya ya sedikit jadi lebih dominan ya image orang ke Sabang itu ya menikmati wisata wisata alamnya gitu tapi untuk wisata sejarah itu masih sedikit kasihan ya padahal kalau dipikir-pikir nih maaf nih banyak anak-anak fitur kemari itu tapi yang dibawa itu ya kesana ya kenapa anak-anak dari pulau Sumatera itu terutama Bandar Aceh, Aceh Besar, Takengon yang kemari itu nggak ada satupun yang ayolah kita ke museum gitu kan atau kita ke tempat-tempat bersejarah gitu paling-paling ke benteng itu lantaran itu sudah menjadi objek misata benteng Jepang yang dianuh hitam padahal benteng Jepang itu nggak hanya dianuh hitam ditapaknya di pintu masuk hotel ini itu juga benteng disitu juga ada benteng gimana-mana bisa Bang Fair itu ada dua benteng turun-turun kita yang disini samping laut itu kebawah naiknya ke tengah pusat rotawa benteng tapi itu dia terkadang kan orang tidak tahu ya kemudian kalaupun tahu nggak paham juga apa nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya begitu ya jadi kurang dipromosikan mengenai wisata sejarah ini sendiri ya pemerintah juga kurang memblow up ya historical atau hiritik tentang sabang hiritik bahkan sabang hiritik community itu juga kayaknya udah tenggelam aku menemukan sabang hiritik community itu di beberapa tulisan gitu ya karena beberapa waktu lalu setibanya disini kan gabut apa sih yang harus dijari tahu-jari tahu aja bukanlah sih gobleng-gobleng-gobleng ada beberapa tulisan yang memang ditulis oleh itu komunitas sabang hiritik community tapi aku nggak tahu dimana mereka fanpage-nya nggak ada gitu ya website-nya nggak ada pusat komunitas mereka nggak ada kalau misalnya pun ada aku ingin melibatkan diri lah disitu ingin tahu lebih jauh gitu karena concern kedepannya jika kupon disini dan dipercaya mungkin menjadi tour guide aku akan menggeser kepada wisata sejarah artinya menambah nih satu lagi selain wisata bahari dan wisata alam di sabang kan udah mainstream ya artinya bukan nggak bagus tetapi itu sudah dikenal oleh semua orang misalnya dan orang juga udah tahu kalau sabang ke situ nah persoalannya itu kan sama di apa di pinggiran kota itu ya yang mungkin dari kota sabangnya sendiri butuh perjalanan satu jam untuk lokasi-lokasi diving misalnya ya sementara untuk di kota sendiri sebetulnya banyak sejarah ya banyak yang bisa kita serap di kota itu sendiri misalnya saya pikir sih udah mulai bagus ya maksudnya tatanan misalnya untuk pejalan kaki ya tinggal nanti dikembangin lagi bagaimana orang betul-betul nyaman ya berjalan kakinya ada rute-rute yang enak gitu kan kemudian informasi-informasi yang tersedia mengenai ini bangunannya apa tapi tadi juga ya keasliannya misalnya dijaga tapi di beberapa gedung disini ada kok ada beberapa gedung disini tuh di depannya ada prasasti yang menjelaskan sejarah tentang gedung tersebut jadi apa-apa pernah digunakan sehingga akhirnya nanti oh sekarang digunakan jadi hotel misalnya kan contohnya kayak di hotel samudera itu bunuhnya itu administrasi kantor administrasinya pemerintahan kolonial jepang eh kolonial ulanda hindiya belanda kemudian beberapa gedung lain kayak gedung sahab-sahab misalnya kan ada di depan ya betul-betul ada sahab-sahab itu dijelaskan dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nah ini tinggal kayaknya bagaimana itu dikemas aja berarti ya bagaimana lebih baik musiumnya aja dihidupin di Aceh ini setahu aku cuma ada tiga musium empat pertama musium Aceh, musium tsunami, musium sabang, satu lagi musium langsang ya musium uang ya, musium bank ya bang yang di perempatan kota langsang nah jadi mungkin kalau musiumnya hidup itu kan bisa jadi epicentrum lah ya iya betul jadi senternya disitu mungkin komunitinya juga bisa hidup kemudian nanti mungkin akan berkembang sendiri ya ide-ide lain pengembangan kawasan wisata sejarahnya ini sendiri oke itulah obrolan kita pagi ini sambil ngopi mengenai wisata sejarah di sabang ya mudah-mudahan ini akan semakin terpelihara dan terkelola lebih baik lagi ya amin oke kita berharapnya sebegitu ya dan gue nih sangat berharap gitu ya pemerintah itu punya perhatian karena begini orang-orang yang kuat itu orang-orang yang tahu bagaimana sejarah mereka jadi jangan sampai hari ini pemerintah menyalahkan generasi sedangkan mereka sendiri tidak mengajarkan kalian itu asal-masalnya dari mana gitu tidak ada tidak ada apa isi lagi edukasi tapi ketika salah disalahkan itu yang terjadi sekarang kan sama juga mungkin kayak sudu dia kaki dia gitu mungkin cara sederhana menyelamatkan sesuatu oke bos oke kalau itu hilang sayang sekali ya mustahil itu bisa dikembalikan lagi ya apalagi keaslian tadi ya keaslian masalahnya juga kalau dilihat-lihat negara-negara yang pernah menjajakan kakinya di pulau sabang ini jauh sebelum Indonesia ini ada mereka masih menyimpan itu dan mungkin ketika pemerintah meminta duplikasinya aku rasa pasti dihasil itu aja sih oke terima kasih bye Tiska out terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih